Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda cara melacak durasi layar Anda di iPad. Durasi layar atau screen time. Anda dapat menggunakan durasi layar untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana Anda dan anggota keluarga Anda menghabiskan waktu di perangkat Anda. Dan situs web atau aplikasi mana yang Anda gunakan, seberapa sering Anda menggunakan perangkat, dan lainnya. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk membantu Anda membuat pilihan mengenai mengelola waktu yang Anda habiskan di perangkat. Anda juga dapat menjadwalkan waktu istirahat dari layar Anda, mengatur batas waktu untuk aplikasi tertentu, dan lainnya. Maka, bagaimana cara menyalakan screen time atau durasi layar? Sebelum Anda dapat melihat penggunaan aplikasi tertentu, dan perangkat Anda, Anda harus menyalakan durasi layar atau screen time. Buka pengaturan, tombolnya ada di sini nih. Kemudian, silakan kita ketuk durasi layar atau screen time. Kebetulan, device yang saya gunakan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, kita ketuk menyalakan durasi layar atau turn on screen time. Lalu, kita ketuk lanjutkan. Dan, di sini ada dua pilihan. Ketika kita pilih ini adalah iPad saya, jika Anda mengatur durasi layar untuk diri sendiri di iPad Anda. Jika Anda mengatur durasi layar untuk anak Anda atau anggota keluarga Anda, ketuk ini adalah iPad anak saya atau keluarga saya. Maka, kita ketuk ini adalah iPad saya. Kita tunggu, dan inilah posisi layar ketika durasi layar atau screen time sudah menyala. Nah, ada pun untuk menggunakan durasi layar di semua perangkat Apple Anda, gulir ke bawah. Lalu, nyalakan, bagikan di semua perangkat. Ini dia, bagikan di semua perangkat. Ini bisa kita off-kan. Kita bisa nyalakan. Di sini ada keterangan ini. Anda dapat mengaktifkan ini di perangkat manapun yang masuk ke iCloud untuk melaporkan durasi layar gabungan Anda. Lalu, jika Anda telah mengatur keluarga berbagi, ya kan ini? Anda dapat menyalakan durasi layar untuk anggota keluarga melalui keluarga berbagi di perangkat Anda. Di sini ya. Oke, itulah cara menyalakan durasi layar. Kemudian, bagaimana cara melihat laporan durasi layar Anda? Setelah Anda menyalakan durasi layar, Anda dapat melihat laporan penggunaan perangkat Anda dengan informasi termasuk seberapa banyak Anda menghabiskan waktu menggunakan jenis aplikasi tertentu. Selanjutnya, Seberapa sering Anda menggunakan iPad dan perangkat lainnya? Aplikasi apa yang mengirimkan Anda paling banyak pemberitahannya dan lainnya? Caranya seperti tadi, kalau misalkan posisi iPad ada di halaman utama, maka kita ketuk saja nih pengaturan ya, bersimbol gerigi. Kemudian, kita ketuk saja durasi layar atau screen time. Kemudian, kita ketuk lihat semua aktivitas. Nah, maka kita bisa melihat lalu ketuk mingguan. Kalau kita ingin melihat mingguan, ya kan? Di sini, di sini nih, rata-rata harian. Kebetulan, ya di sini baru kita aktifkan. Sehingga aplikasi apa saja yang sering dibuka dan sebagainya belum muncul di sini. Karena baru kita nyalakan. Kalau misalkan kita ingin harian, maka ketuk harian. Seperti itu. Maka di sini ada ya, oke. Layar, bangun, dan sebagainya. Itulah tutorial bagaimana kita bisa menyalakan durasi layar screen time. Dan bagaimana kita bisa melihat laporan screen time di device Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.